Halo Metro Friends, saya Dr. Adel Musafin, spesialis berdasara neurosurgeon dari Neurology Cluster, Rumah Sakit Metropolita Medical Center Jakarta. Dalam S.D. Neurolog kali ini, saya akan membahas mengenai kraniosenostosis mengenal bentuk kelaingan kepala pada bayi. Jadi, tulang kepala pada bayi di usia di bawah 2 tahun belum menjadi satu tulang utuh seperti layaknya tulang pada orang dewasa. Tulang kepala bayi terdiri dari beberapa tulang terpisah yang terhubungkan satu sama lain oleh sambungan yang kita kenal dengan sutura. Kraniosenostosis adalah suatu kelainan bawahan di mana salah satu atau lebih sambungan antara tulang atau sutura tadi menutup sebelum waktunya. Biasanya itu dia menutupnya normalnya sekitar di usia 18 bulan. Sehingga karena dia menutup lebih dulu dari waktunya, mengakibatkan terdapat gangguan bentuk tulang kepala dan wajah pada anak. Selain mengakibatkan kelainan pada bentuk tersebut, kondisi ini juga dapat mengakibatkan permasalahan terhadap tumbuh kembang pada anak nantinya. Kraniosenostosis itu umumnya terjadi karena adanya masalah genetik atau masalah keturunan pada masing-masing anak atau bayi. Sehingga tidak jarang kraniosenostosis atau gangguan penutupan sutura ini dapat muncul bersamaan dengan kelainan bawahan lainnya. Seperti ada yang gangguan jatuh bawaan, gangguan amgota gerak bawaan, dan lain-lain. Pada bayi dan anak yang memiliki kondisi kraniosenostosis itu, tanda paling umum adalah adanya kraniosenostosis, kuali dan wajah pada anak. Kepala anak bisa menjadi gendong, bisa menjadi gendong, bisa menjadi gendong, bisa menjadi gendong, tidak sangat besar kanan dan kiri, Tanda dan gejala lain dari kraniosenostosis pada kondisi berat dapat menyebabkan adanya peningkatan tekanan dalam kepala anak yang bisa ditandai dengan adanya anak menjadi sering menangis, sangat irritable, bisa memuntah, menyemprot, hingga bisa mengakibatkan penurunan nasadaran. Pada beberapa kondisi, jangka panjang, kraniosenostosis juga dapat menyebabkan kelainan atau gangguan pada tubuh kembangan anak. Jadi, apabila terdapat pasien-pasien anak dengan kraniosenostosis yang secara kosmetik atau neurologis mengalami gijala, biasanya dilakukan tindakan operasi oleh dokter ahli berdasaran. Operasi ini bertujuan untuk membuka sambungan tulang yang menutup sebelum waktunya tadi. Nah, diharapkan tindakan operasi ini dapat memperbaiki bentuk kepala senormal mungkin dan mengurangi tekanan kepala pada anak. Operasi ini biasanya disarankan dikerjakan di bawah usia anak 1 tahun dengan tujuan memperbaiki kelainan sedih mungkin, bahkan bila kondisi kraniosenostosis ini berat, beberapa kasus dikerjakan saat usia anak 1 bulan. Di operasi pada kasus-kasus kraniosenostosis ini, umumnya dikerjakan dengan menggunakan fasilitas endoskopi atau tropong kamera, yang dikenal dengan endoskopik assisted suturektoid. Sehingga luka operasi kecil, perdaraan minimal, dan lama operasi serta perawatan menjadi singkat. Jadi, kita masukkan semacam tropong ke dalam kepala bayi dengan luka operasi yang sangat kecil, kemudian kita cari sutura atau sambungan mana yang tertutup, kemudian kita buka sambungan tersebut. Itu operasi yang pertama. Namun, pada beberapa kasus kraniosenostosis yang berat, harus dilakukan operasi tulang kepala yang terbuka atau kranial multimonuli. Hal ini terjadi bila kondisi kraniosenostosis ini melibatkan dua atau lebih sambungan tulang kepala yang wajah dan wajah. Bagaimana MyFriends? Demikian bincang kita mengenai kraniosenostosis hari ini. Apabila ada rekan atau anak yang memiliki hijau untuk kelainan kepala, segera periksakan anak Anda ke dokter tim kami di Virologi Cluster Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Jakarta. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Anda dengan melakukan pola hidup yang bersih dan sehat. Salam Sehat